Oke, hari ini saya mau review perlengkapan pribadi pendagian Rencana saya mau melakukan pendagian ke Gunung Agung Oke, pertama kita mulai dari tas carrier saya Gunakan pakai produknya Denter Air kontak light 3510 slim Sebelumnya saya pakai Osprey Atmos anti-gravity yang 65 liter Tapi saya rasa terlalu gede Saya nanti coba pakai ini Ini baru dapat Baru beli Belum pernah dipakai Baru sekali ini saya pakai Untuk modelnya kecil ya slim Bag sistemnya juga bisa kita atur Menyesuaikan bentuk punggung kita Ataupun panjang punggung kita Sepertinya nyaman Selanjutnya ke sepatu Saya pakai eger Ini sudah beberapa kali saya gunakan Kerinjani, kerinci, raung Sejauh ini masih oke lah Masih nyaman dan Tahan air Termasuk dia tahan air Yang kedua Sendal Pengganti Saat hujan atau pas di Camp area Saat kita di basecamp Saya pakai sendal ini Lanjutnya Tracking pool Saya pakai dari Daulagiri Sudah beberapa kali juga Saya bawa juga untuk fungsinya Sebagai tiang Tiang Tough 10 ya Bila Mendesak butuh bikin Tough 10 Saya pakai tough 10 Ini Headlamp Pakai Baterai Tapi bisa Dicas kembali Pakai powerbank Ini Center Ini Juga Sistemnya Bisa Dicarger Ulang Kemudian Pisau Bisa juga Pengganti Spock Selanjutnya Ini Gelas Pakai Piring Stainless Jadi Biar Lebih aman Pemakaiannya Meskipun Tidak terlalu Ringan Tapi termasuk Ringan Terus Cooking set Saya pakai Produknya Terangia Mini terangia Ini Botol bahan bakar Metanol Atau spirtus Ini Juga ada Ukurannya Mililiternya Jika kita Gunakan Bahan bakar Kita pakai Biasanya Sekali pakai 50ml Terus Kacamata Dari Iker Termasuk Perlengkapan T3K Serta obat-obat pribadi Masuk ke dalam Tas ini Selanjutnya Bantal Saya pakai Daula kiri Masih baru Bantal tiup Murah Jadi Saya dapat Cuma Rp35.000 Kemudian Cover Hp Saat hujan Kaos kaki Handuk Tangan Atau Handuk kecil Sarum Tangan Ini Scruff Ini Buff Ini Balak Balak Lava Atau Kupluk Kemudian Ripping Bag Saya pakai Big Adventure Natuna Kebetulan Baru di Laundry Belum Saya buka Ini Tas Untuk Samit Serta Tas Untuk Kantong Sampah Ini Biasanya Saya kasih Kantong Plastik Di Dalam Baru Saya pakai Tas Ini Untuk Turun Dari Propish Lending Terus Berikutnya Jaket Windproof Topi Kelana Untuk Tidur Sleeping Sleeping Sistemnya Saya pakai Kelana Juga Jadi Consina Ini Consina Terus Caket Luangsa Saya Dari Meika Meika Produk Lokal Sering Kali Sudah Saya pakai JAS Hujan Tapi Dari Triple Outdoor Barrier Rift Ini Multifungsi Bisa Kita Pakai Untuk Bikin Bikin Bifak Atau Taten Terus Saya Bawa Juga Tali Kailannya Pasar Jadi Ini Juga Baru Dapat Sebelumnya Saya Pakai JAS Hujan Plastik Tapi Ini Lebih Ringan Multifungsi Untuk Bikin Tenda Atau Taten Ini Perlengkapan Survival Kit Ini Dalamnya Penuh Bersih Bermacam Perlengkapan Survival Ataupun Alat-alat Cadangan Ini JAS Hujan Plastik Thermal Blanket Ini Sikat Digi Cukur Pasta Digi Ini Webbing Kecil Terus Bantakar Parafing Tua Cadangan Korek Api Serta Ada Alat Peniup Api Tali Tali Lapia Karet Ini Peniti Jarum Jarum Serta Benang Pisau Dan Guncur Lem Untuk Serta Bahan Untuk Tambal Alat Charger Baterai Jadangan Peluit Korek Api 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 Ini Perlengkapan Pribadi Saya Yang Utama Belum Termasuk Baju Ganti Tiga Setel Rencana Nantikan Ke Gunung Agung Kita Track Cuman Dua Hari Satu Malam Belum Air Logistik Jadi Mungkin Akan Ada Tambahan Lagi Cuman Ini Perlengkapan Pribadi Yang Pasti Masuk Dalam Task Carrier Jadi Ini Teman Teman Perlengkapan Pribadi Saya Yang Saya Gunakan Nanti Di Gunung Agung Semoga Informasinya Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Terima 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 kasih.